Halo Sobat Pembelajar NLP, dimanapun Anda berada Bersama saya Coach Rasky Daniel Dalam video ini saya ingin sharing kepada Anda tentang satu teknik yang keren banget dari NLP Yang disebut sebagai Reframing atau Pembingkaian Ulang Re artinya ulang, Framing artinya Pembingkaian Dalam arti yang lain, Reframing bisa dikatakan sebagai pemaknaan ulang Memberi arti baru, seni untuk memandang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda Nah, Reframing ini mengajarkan kita bahwa suatu kejadian itu bisa dimaknai dengan berbagai cara Kalau Anda tahu bagaimana memposisikan Anda di sudut yang benar, yang sudut yang baik untuk Anda Maka Anda akan bisa mengaknai segala sesuatu itu menjadi lebih baik untuk diri Anda Misalnya contoh, tahun 2023 banyak mengatakan adalah tahun di mana kita akan mengalami resesi Resesi, banyak mengartikan bahwa tahun 2023 ini hidup kita menjadi sulit 2023 bisnis akan bangkrut 2023 perekonomian akan drop Kehidupan akan jadi sulit Apapun yang Anda mau lakukan jadi susah Harga barang akan naik tinggi melonjak kemana-mana Ini cara orang memframing 2023 menjadi tahun yang sulit Menjadi tahun yang bakal membuat orang banyak menderita Ya, itu disebut sebagai framing Dia memilih sudut pandang kesulitan Ketika kita bicara soal reframing, ternyata kita bisa mengartikan dengan cara berbeda Bagaimana coach, caranya misalnya Tahun 2023 adalah tahun yang menantang bagi diri kita semua 2023 adalah tahun di mana kita harus memiliki kreativitas yang luar biasa Ketika kita mau belajar lebih banyak lagi Mau melihat peluang yang ada Bisa jadi 2023 Anda akan mendapatkan bisnis-bisnis yang luar biasa Ataupun cara menghasilkan duit dari cara yang tidak Anda pikirkan sebelumnya 2023 menentu Anda belajar lebih banyak lagi Berkreativitas lebih banyak lagi Melakukan inovasi tiada henti Kalau Anda melakukannya, 2023 akan menjadi tahun yang berhasil untuk Anda Tahun yang sukses, yang hebat untuk Anda Nah, ini adalah cara me-reframing Sebenarnya intinya sama, resesi Tapi dari satu framing, kita melihat ini adalah cara kita Ini melihat ini suatu hal yang sulit Tapi bagaimana kalau kita melihatnya sebagai suatu tantangan yang membuat diri kita akan menjadi lebih kreatif Tentu saja hasilnya berbeda Tentu saja dengan cara makna yang berbeda Apapun yang kita rasakan, tindakan yang kita lakukan selanjutnya itu akan sangat menentukan Saya ambilkan contoh yang lain misalnya Seorang gadis remaja mendatangi suatu tempat ramal Lalu dia masuk ke biliknya, dia biasa meramal tentang percintaan Jadi hasil ramalannya ini adalah dia menikah umur 40 tahun ke atas Hasil ramalannya Lalu si peramal ini bilang gini Mbak, hidup Anda menyedihkan Jodoh Anda baru temu nanti usia 40an Sedih ya, nanti Anda akan baru menikah umur 41 tahun Itu waktunya dimana, ya belum tentu juga Nanti bisa dapat anak Itu susah itu tonton itu Masih baik untuk punya anak ya Tapi memang inilah hidup Anda Anda harus jalani Anda mengatakan seperti itu Kayaknya gampang banget Bagi banyak wanita ini susah sekali Bagi banyak wanita bisa langsung depresi Bisa stres Lebih parah daripada nerima resesi Nah, jadi Kalau saya jadi peramalnya Saya akan mengartikan dengan cara berbeda Anggap saja sama bahwa dia akan menikah umur 41 tahun Apa yang saya katakan? Saya mengatakan Mbak, selamat mbak ya Saya melihat ramalan ini Dimana Anda akan mendapatkan banyak waktu bersama ayah Anda Ibu Anda Dan teman-teman Anda Saya melihat hidup Anda itu akan dipenuhi dengan cinta Cinta dari mana saja Cinta dari orang tua Anda Cinta dari teman-teman Anda Dan Anda pun akan bisa lebih banyak cinta diri Anda sendiri Anda punya waktu yang sangat luar biasa sekali Bagaimana Anda bisa menyayangi diri Anda Anda bisa akan jalan-jalan kemana-mana Hidup Anda akan lebih happy Dan nanti di akhirnya Anda akan mendapatkan seorang yang sangat mencintai Anda Dan itu ketika Anda sudah lebih matang Dengan memahami apa yang disebut dengan cinta Yang sangat menariklah hidup Anda ya Dan saya rasa tidak semua orang bisa mengalami hidup semenarik Anda Selamat ya Semoga hidup Anda menjadi lebih baik ya Bedakan ya sama-sama Apa ya Nikahnya bakal telat lama gitu Tapi satu Mengartikan Ya hidup Anda akan sulit Menyedihkan Tapi satu sisi Dia melihat bahwa ini sebuah Apa ya Kehidupan di mana dia akan menemukan banyak cinta-cinta yang lain Kan gitu Jadi Cara mereframing Ketika Anda bisa menentukan sudut pandang Dengan cara berbeda Maka Anda akan menemukan Banyak sekali makna-makna Nah di kelas NLP saya akan membagikan dua teknik Reframing konten dan reframing konteks Jadi ketika Anda ingin melatih diri Anda Mereframing banyak hal Percayalah hidup Anda akan jadi lebih baik Apapun yang Anda rasakan akan jadi lebih baik Dan apapun yang Anda lakukan akan lebih bermanfaat untuk hidup Anda Bersama saya Coach Reski Daniel Semoga video ini bermanfaat Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!